Sakit mendadak hari ini langsung Kalau sakit mendadak, 5 menit, 10 menit langsung ngilang biasanya Ada gak? Pusing atau melen langsung mendadak hari ini Ada gak? Kalau gak ada ya, berarti ada sehap semua Sakit leher, Mak Hah? Siapa? Sakit leher bisa gak? Oh gak usah, Bu Ayu Hewek Lah lu nanya tadi sakit ya, Sob Bu Ayu belum pernah saya terapi ya? Lah itu makanya Tolong buka tips terapinya, 8 tips itu ya Tolong buka Oke ya Ini Kalau anda ingin cepat Ini dikasih Dihangatkan minyaknya ya Dihangatkan Dihangatkan Jadinya minyaknya akan hangat Gampang sekali terserah Cara menggosokkannya Cara menggosokkannya itu sederhana sekali Minyaknya harus basah di tangan Ini kan basah Ini banyak minyak ya Supaya cepat habis Jadinya anda belanja lagi Ya Harus basah Itu disebut dengan dibalur, Kak Itu disebut dengan dibalur Kalau dioles enggak Ini bukan minyak oles ya Oles itu ambil sedikit Ini balur Nah sekarang Sebelumnya Jadinya kita harus tubuhnya bersih dulu Kalau enggak bersih kadang-kadang saya kasih isu Atau enggak ini bersih Ini bapak ini Terus kemudian Biasa doa Niakkan Dengan perantara minyak ini Kita Tuhan Membantu proses kesembuhan Intinya begitu Ya masing-masing lah doa Doa itu enggak mesti yang seluruh kusuk ya Ingat bercanda aja enggak masalah Sama seperti kita sama orang tua Bu minta uang Bu minta uang Gak masalah Sambil nangis juga boleh Bu minta uang Sambil nangis boleh Itu namanya berdoa Apa aja boleh Yang penting Niaknya Beneran Yang penting niaknya Nah caranya gimana Ini caranya Pertama itu di tulangku Pak Maju duduknya Enggak bukan Bapaknya maju dikit Oke biar bisa tegak hubungnya Jangan kursinya yang maju ya Nah ini Gosokkan itu Pertanyaannya banyak yang tanya Butuh pijet tidak Tidak Enggak perlu Tapi gosoknya agak tenget Tekan boleh Boleh Karena kalau pijet Kita belum tentu itu benar atau tidak Karena butuh teknik tertentu Dan ilmu pijat Tidak ada ilmu pijat di Indonesia Yang ada adalah Gosok Nah gosoknya ke atas atau ke bawah Pertanyaannya Ya ke atas dan ke bawah Atau ke samping juga boleh Kenapa ke atas ke bawah Kenapa Ke atas itu pori-pori terbuka Ke bawah itu pori-pori menutup Nah ketika ke atas ini terbuka Dia bisa minyaknya masuk Jadinya Jadinya Kita gosokkan Agak tekan Agak tekan Tapi gak usah bijet Gak usah Begini ya Tapi kita gosok Jadinya Jadinya cukup digosok Nah kalau bisa nih Kita serius gosokannya Gosokkan Jadinya saya gak Gak pintar mijat Tapi gosoknya Di sini Pertama itu sederah leher Bagus Jadinya caranya sederhana sekali Kita gak perlu Intinya minyaknya banyak Itu aja kuncinya ya Nah ini gosok Jadinya sederhana Ini dilakukan Habis mandi paling bagus Jadinya untuk strok ini Pas strok ringan Jadinya pas cocok sekali Kita gosokkan Ini dilakukan setiap hari Habis mandi sore Dan menjelang tidur malam Jadinya anda tidak bisa gosok Pasanganlah yang Menggosokkannya Ini penting di daerah leher di sini Terus kemudian di daerah telinga Telinga itu banyak juga titik-titik Aku bunturnya ya Tapi gak usah dipijat Cukup dibeginikan saja Telinganya Digosok begini Kita gak pijat Jadinya memasukkan minyaknya Gosokkan di telinga ini Gosokkan Jadi di daerah leher ini penting sekali ini Jadinya agak banyak Kalau rambutnya agak pendek begini Bisa langsung di kepala digosokkan Jadi Jadinya 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 Nikmati proses ini Jadinya Anda benar-benar Dinikmati Jangan cepat-cepatan Bu Gosokin dia Kampun 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 Nikmati ya Nikmati terus kemudian digosokkan Ini tulang punggung Sama di sebelah-sebelahnya Jadinya Sedikit ada tekanan mulai Tidak ada tekanan pun tidak ada masalah Tekanan itu artinya apa? Mempercepat minyaknya masuk Mempercepat minyaknya masuk Ya digosokkan begini Nah sekarang Di daerah pinggang agak banyak Tadi kan masalahnya banyak di leher sama di pinggang Apapun masalahnya di pinggang Pinggang itu kan Sampe di tulang ekor Kalau di sini kan sekarang gak bisa Gosokkan ke sini Ini daerah ginjal Sekalian kalau ingin ngetes Orang bermasalah di ginjal atau tidak Bisa ditepuk di sininya Kalau dia nyeri rasanya berarti Problem di ginjal Bisa minum air putih bisa ditepuk di sini Sakit gak? Sakit sih? Nyeri dikit Nah berarti kurang minum dia Potensi agak tinggi mungkin atau gimana kan? Ngetesnya Kalau ginjalnya tutup ini gak terasa Jadinya kalau anda jualan parah Bisa jadi baliang Terus kemudian Ini saya secara umum ya Ini umum kasus stroke ya Saya selesaikan kasus stroke ya Sudah ringan sih Tidak terlalu kurang Itu di daerah tulang ini Di daerah dada di sini Bagus sekali Ini ada tulang di sini Ini ada tulang yang bagus sekali digosokkan di sini Ini meningkatkan energi tubuh Tanpa minyak pun anda gosok Tulang dua ini Anda ngantuk gosok Langsung naik energinya Dua tulang ini Tidak tahu apa nama tulangnya Tidakerti saya Tidakerti saya Tidakerti saya bukan dokter ya Walaupun problemnya Ini dulu yang harus diberes Kalau ini diberes Sistem energi tubuhnya membaik Jangan to the point ke kasusnya Misalnya tangan ini kan bisa digerak Ini sebelah kanan Problemnya bukan intinya Bukan di sini kan sumbernya Perbaiki dulu tulang belakang Di daerah dada di sini Kecuali kita sendiri nanti ketika kerja Bawa minyaknya Baru gosok di tangan saja Tapi kan saya bilang ini sore hari Atau menjelang tidur Ini digosokkan ya Nah di daerah dada Di sini juga bisa Di topping in the test Dada saja di sini Ditutup dikit Sakit saja baru tekan segini saja Terus asal sakit berarti Masalah makanan Masalah segala macam Gel, gelisah Kayak gitu kan Terus di sini Berarti itu juga Karena kita tidak tahu Penyebab stroke itu kan Jelas makanan Dan sebagainya kan Di sini juga kasih gini ya Ya di daerah dada sini Kita tidak perlu tahu Tekan di sini sakit Kan endingnya juga sama Gosok-gosok saja kan Endingnya sama itu tidak penting Nah lagi satu Di sini Kelapa namanya ini Tulang higa itu Tulang higa ini Saya coba ya beli ya Kalau terasa sakit Problem juga Kalau kita gosok di beja Kalau terasa sakit Ngilu Problem juga Ngilu li Nah Sistem kekebalan tubuh menurun Kalau di sini ngilu Coba aja anda lagi demam Itu gosok di daerah sini Ngilu Asli ngilu Di daerah tinggal sekalian Kalau tidur kan enak Saya tidak Harusnya tambah lagi di telapak kaki Tapi tidak saya letukan ya Agak susah ya pakai sepatu Tinggal sekarang Di daerah tangannya Kalau daerah tangan ini Kalau bisa yang Merasa masih ada kesemutan Itu setiap Satu jam sekali Kalau di daerah yang bermasalahnya Kalau ada air putih Saya kasih air putih Ya Caranya sederhana Jadinya tinggal Adakah pijat dari tadi Enggak Tapi dengan cara begini Sudah ribuan orang Saya bantu Karena minyak ini Gampang sekali terserah Apalagi Kita pakai Penghangat begini Ini sungguhnya sama Dengan suhu tubuh Pasti Ketika kita sudah pegang Itu kan agak panas Kita pegang Suhunya pas Dengan suhu tangan saya Pasti pas Dengan suhunya orang ini Tak gosokkan aja Biasa Naik turun Begini Terserah lah Kalau pura-pura Ya Kasih gini Supaya orang lebih percaya Sambung Terserah lah Terserah lah Supaya orang lebih percaya sama Mantra dulu boleh Apanya boleh kan Terserah lah Biar tariknya lebih mahal Tariknya lebih mahal Pertama kali Kalau dia berikutnya kan Baler sendiri Biasanya Kalau dia Faktor emosional tinggi Kesebutan cepat hilang Atau penjualan cepat hilang Sekali gosok aja Bisa beres Tapi kalau sudah masuk Ketingkat fisik yang agak tinggi Butuh waktu Seminggu Dua minggu Atau satu bulan Boleh gak dimungka? Boleh Ini juga bibirnya Katanya Agak Semutan Jadinya Saya menggapkan titik yang penting Itu di daerah atas sini Ini bagus Rasanya agak baik Di daerah sini Di daerah sini Ini Di daerah sini Kalau Anda pernah tahu Tok-tok wajah Pakai aja teori itu Mata problem juga Di sini sama Kita pakai di sini Kita gosokkan di sini Kadang-kadang Agak beri dikit Gak pangkalan Nanti aja hilang Dengan sentuhan Seperti ini Jauh lebih bagus Daripada obat-obat Karena tubuh sakit Itu karena apa? Kurang perhatian Dengan perhatian begini Kan terasa ya Besok kan jauh lebih enak Yang penting Kita bisa gak Terlatan gitu aja Masalah problemnya itu Satu aja Males-malesan Ngaku Ngaku Daripada kita Fisioterapi Kalau fisioterapinya Dihangetin kan Ini jauh lebih Hangat ya Terus minyaknya masuk ke dalam tubuh Yang lebih bagus Nah ini enak Karena bersih si kepala Pak Labi bisa meletak Terus seder 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 Di perut sekarang ya Jangan takut Nasi minyak orang hamil Gak ada masalah Yang penting jangan Pijak Kalau orang hamil Ya biasa Jadi ini kan hamil lagi Kalau hitungan saya Tidak ada seperempat botol habis ini minyak Tidak ada seperempat botol habis ini minyak Tidak ada seperempat botol habis ini minyak Dua hari habis Kalau saya pakai Jadinya pasangan itu harus latar lah Bantu pasangan Pasti sembuh Saya gak pernah Oke ya Terima kasih Terima kasih